Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai lilin dan kalau listrik mati, apa yang secara refleks kita cari pasti senter atau baterai, kemudian lilin atau mungkin lampu, teplok lampu yang dari minyak tanah, kemudian juga korek api itu untuk selalu melihat cahaya karena dari terang tiba-tiba gelap, kita sudah mekan atau pegang-pegang sana-sini tidak jelas, salah-salah kita bisa nabrak meja dan kaki kita sakit sekali Saudara-saudari yang terkasih, itulah fungsi cahaya tidak ada orang menyalakan lilin, kemudian ditaruh di bawah dipan atau bed atau tempat tidur bisa membakar matras pernah terjadi orang mengalami mati listrik atau uglangan, kemudian gelap semua dia menyalakan lilin dan ditaruh di atas meja mejanya terbuat dari plywood yang gampang terpakar kemudian dia taruh dan ketika listrik sudah menyala kembali sekitar 5 menit kemudian lalu dia lupa untuk mematikan lilin itu yang di atas meja dengan bahan plywood dan ditinggal keluar tiba-tiba dia kaget karena bau hangus dan juga bau hangus dan juga asap sudah kemana-mana kemudian dia cepat-cepat masuk ke rumah mencari ember kemudian mengambil air untung kamar mandinya itu kamar mandi yang bukan shower tetapi banyak tampungan air langsung dikuyur di meja itu dan akhirnya padam tentu saja jantungnya sudah dok, 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 dok lari ke sana kemari sudah takut tetapi untung tidak sampai membakar rumah itu karena apa? lupa menaruh pelita atau menaruh lilin di atas meja apalagi kita menaruhnya di bawah tempat tidur itu orang gila itu tidak masuk akal saudara-saudari yang terkasih injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajar murid-muridnya Yesus mengatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita atau lilin kemudian ditaruh di bawah dipan atau di bawah meja pasti akan ditaruh di atas kaki dian untuk menerangi kegelapan itu untuk memberikan terang kepada orang-orang sehingga bisa melihat suasana itu dan ini menjadi sumber penerangan manusia yang dalam kegelapan maka saudara-saudari yang terkasih Yesus melanjutkan maka tidak ada rahasia yang tidak akan diungkapkan tidak ada hal-hal tersembunyi yang tidak akan dibukakan semua akan dibukakan oleh Tuhan maka perhatikan cara kamu memandang kalau kamu mempunyai sesuatu maka kamu akan ditambah tetapi kalau kamu tidak mempunyai sesuatu apapun yang ada padamu akan diambil daripadamu nah ini satu pelajaran yang menjadi teka-teki kita maka saudara-saudari yang terkasih saya taruh lilin ini ke bawah dulu supaya nanti tidak membakar tangan saya saudara-saudari yang terkasih saya teringat Bunda Maria ketika mengucapkan Magnifikat Anima Mea jiwaku memuliakan Tuhan karena Maria merasakan rahasia yang paling dalam kebenaran yang paling dalam yaitu inkarnasi misteri Allah hadir ke dunia dan memakai tubuhnya memakai rahimnya untuk menjadi sarana sejarah keselamatan Tuhan ini suatu rahasia yang tidak akan mungkin dipercaya orang kalau dia sendiri yang ngomong kepada orang lain maka dia menyimpan beban itu saudara-saudari yang terkasih ketika Maria mengunjungi Elizabeth karena Elizabeth juga mengandung sudah hamil besar biasanya saudara itu menemani saudaranya yang mengandung sampai melahirkan maka Maria disitu tinggal kira-kira tiga bulan berarti Elizabeth waktu itu sudah mitoni dan ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth Elizabeth pun teriak siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku sebab ketika salammu sampai ke telingaku yaitu salam Maria itu maka bayi yang ada dalam kandunganku yaitu Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan dia sudah berkomunikasi dengan ibu Tuhan Maria dan juga Yesus yang ada di kandungan Maria itu saudara-saudari yang terkasih Maria begitu tahu bahwa Elizabeth memahami rahasia misteri sejarah keselamatan Allah itu memahami bahwa yang dikandung adalah anak yang bakal menjadi Mesias Raja Besar Raja segala bangsa penyelamat manusia maka Maria dengan keseluruhan hatinya mengungkapkan syukur pada Tuhan seperti pancaran mata air yang menjulang ke atas seperti bebas dari segala tekanan jiwaku memuliakan Tuhan hatiku bersukaria sebab Allah juru selamatku dia membawa orang yang hina ini hina dina ini kemudian menjadi sarana keselamatan manusia maka saudara-saudari yang terkasih Maria pada waktu itu begitu meluap kegembiraannya karena dia merasakan didorong dibantu dikuatkan oleh Elizabeth dia tidak mungkin menceritakan misteri itu kepada orang lain dan tidak akan percaya orang yang diceritainya tetapi justru orang lain yang menceritakan itu yaitu Elizabeth yang melihat juga sejarah keselamatan Allah maka saudara-saudari yang terkasih sesuatu yang rahasia tidak akan mungkin disimpan begitu saja pasti akan terungkap suatu rahasia kebesaran Tuhan tidak mungkin tersembunyi selamanya suatu saat juga akan tersingkap dalam istilah Jawa disebut sing bener bakal pener sing salah bakal selek artinya orang yang benar yang dengan prinsipnya walaupun tidak dilihat orang walaupun bekerja tersembunyi dia akan diangkat akan bener akan dikenal banyak orang tanpa orang itu sendiri mengungkapkan dirinya mengungkapkan apa yang sudah dibuat sementara sing salah selek yang bersalah walaupun dia berusaha sekuat tenaga dengan argumentasi menunjukkan tindakan tindakan baik tetapi dia akan selek dia akan jatuh akan diungkapkan kebusukan kebusukannya dan itulah prinsip kebenaran filsafat Jawa saudara-saudari yang terkasih ada satu keluarga yang pernah sharing dalam suatu pendalaman iman dia sebagai guru ditempatkan di satu daerah dimana yang seiman tidak ada dia sendiri dia merasa jangan-jangan nanti saya ditolak jangan-jangan nanti saya tidak diterima pada saat-saat awal memang banyak orang yang tidak mau bergaul dengan keluarga itu pelan-pelan dia mencoba mengunjungi tetangga-tetangganya bergaul seperti biasa satu dua mulai mau berbicara mau bergaul tetapi kemudian lama-lama semakin banyak orang yang mau menerima dia bahkan suatu saat diminta dengan khusus oleh kepala desa untuk menjadi pendahara di desa itu maka dia pun awalnya ragu-ragu tetapi dia mulai berpikir jangan-jangan ini kehendak Tuhan supaya saya bisa masuk bergaul diterima tanpa dicurigai maka saya pun masuk ke situ suatu saat di gereja ada program PSE yaitu bantuan-bantuan untuk membuat jamban atau WC atau toilet kebetulan di daerahnya itu masih banyak orang-orang yang kalau maaf buang air besar itu hanya di halaman di rawa-rawa atau di selokan maka ini menjadi program yang sangat menarik dia minta bantuan dari parokinya kloset kemudian dia mulai meminta juga bantuan tambahan uang untuk mencoba membangun WC yang awalnya di sekolah itu ada satu jumleng atau tampungan bersama maka dia membuat semacam toilet umum atau WC umum di halaman sekolah itu dengan satu tampungan bersama yang tidak tahu apakah besar atau kecil pada awalnya yang pertama dibuatlah lima toilet umum dan itu mulai dipakai oleh warga warga mulai senang dia mulai diterima kemudian ada program lain dimintakan juga dari PSE program untuk membuat gorong-gorong dia sekali lagi mendapatkan applause pujian dari kepala desa dan dia merasakan bahwa masyarakat senang dengan bantuan itu sehingga tidak mengenang lagi kalau banjir karena dibuatkan gorong-gorong dan kemudian dia mulai juga mengembangkan keuangan desa itu supaya semakin berkembang dengan simpan pinjam pendek kata selama 20 tahun dia menjadi pendahara tanpa disadari sampai dia merasa harus mundur harus memaksa diri mundur karena supaya terjadi regenerasi sebagai pendahara orang-orang keberatan bayangkan dari awal dia ditolak dia merasa tidak diterima tetapi kemudian justru dia digundeli dia didukung sampai 20 tahun menjadi pendahara dan kemudian dia juga akhirnya minta dengan paksa supaya berhenti dan ada regenerasi sebagai pendahara itu maka saudara-saudari yang terkasih masyarakat akhirnya melihat karya dia yang sederhana membuat toilet membuat jamban membuat selokan supaya tidak mengenang air di daerah-daerah tertentu dan akhirnya dia pun diterima di situ sebagai orang yang sungguh-sungguh berjasa di desa itu saudara-saudari yang terkasih walaupun sedikit tindakannya sederhana dan masuk akal tetapi lama-lama akan dilihat juga itulah pelita yang tidak mungkin ditutupi itulah rahasia yang mungkin tidak akan tertutup selamanya suatu saat juga akan diungkap oleh Tuhan dan orang pun merasakan bahwa dia sungguh-sungguh berjasa untuk desa itu tanpa dia sendiri mau mengungkapkan itu semua tetapi diungkapkan oleh hasil kerja dan penerimaan orang-orang di desa itu maka saudara-saudari yang terkasih mari kita jaga pelita iman kita kita jaga pelita pelayanan kita mangrasul kita supaya pelita ini selalu menyala dan ditempatkan di atas kagetian bukan di bawah tempat tidur sehingga orang-orang akan merasakan bahwa Tuhan mengungkapkan rahasia pelayanan kita rahasia ketekunan kita rahasia iman kita rahasia penghayatan kita salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat